Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam dan namanya sejahtera untuk kita semua Kita bertemu dalam konten edukasi 5 menit Artinya dalam 5 menit ini kita mau coba berbicara tentang Buru atau pekerja Kali ini kita akan coba berbicara Hak pekerja atau hak buru di tempat pekerja Pun kita tahu sebetulnya Sebagai pekerja tidak hanya berbicara tentang hak saja Tetapi juga ada yang lebih penting dari itu yang kewajiban Kewajiban, hak atau hak dan kewajiban ini Satu kesatuan atau dua hal yang tidak bisa dipisahkan Bahwa kita tahu buru mendapatkan haknya ketika sudah melaksanakan kewajibannya Tetapi memang ada juga kewajiban-kewajiban yang lebih dulu sebelum kita mendapatkan hak contohnya Ya seperti itu Jadi kita tidak juga egois hanya berbicara Tetapi dalam konten 5 menit ini memang kita mau bicara hak dulu Sebelum nanti ke depan juga kita akan berbicara tentang kewajiban Karena itu kembali saya katakan Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan ketika kita berbicara buru Nah apa sih yang menjadi hak-hak buru di tempat kerja kan ini Sebetulnya ini Apa ya Ini mendasar sebetulnya sederhana Karena melekat sebenarnya kepada siti pekerja yang wajib untuk tahu Tetapi tidak ada salahnya juga ketika kita coba berdiskusi atau berbagi Apa sih yang menjadi hak buru di tempat kerja kan itu Ya Hak buru di tempat kerja itu Kalau kita bagi ada dua sebetulnya Hak normatif dan hak yang non-normatif Ya artinya gini Hak normatif itu adalah hak pekerja atau buru Yang memang sudah diatur dalam ketentuan Dalam undang-undang tenaga kerja Dalam peraturan-peraturan pemerintah Ataupun peraturan menteri tenaga kerja misalnya Normatif Sudah menjadi norma dia Sudah menjadi ketentuan Ada juga hak non-normatif Ya ke depan kita akan berbicara tentang hak non-normatif Hak normatif ini kalau kita bicara buru kawan-kawan Seperti tadi saya katakan melekat sebetulnya hak itu Tapi persoalannya adalah Saya tidak dalam arti apa ya Atau pesimis atau skeptis apapun namanya Di negara ini Hak normatif itu seharusnya dipertahankan Tapi yang terjadi di lapangan adalah Kita masih harus memperjuangkannya Yang sesuatu yang tidak masuk akal Tadi saya katakan di awal hak itu melekat Ketika kita bicara hak normatif itu melekat Dan diatur oleh undang-undang Tapi persoalannya di negara ini Hak normatif yang sudah diatur di undang-undang itu Kita harus berjuang kadang-kadang Karena masih banyak sekali Perusahaan-perusahaan yang tidak memberikan hak normatif itu Nah hak normatif adalah hak yang sudah diatur Atau tertutup dalam undang-undang Atau peraturan tadi saya katakan Hak non-normatif adalah hak yang Yang tidak diatur dalam undang-undang kenderaan kerjaan tetapi Memang menjadi sebuah kesepakatan katakanlah seperti itu Atau kesepakatan yang dihasilkan dari sebuah negosiasi Antara pekerja Baik itu di wakil orang serikat pekerja maupun pengusaha Itu yang non-normatif Tidak diatur dalam undang-undang tetapi menjadi sebuah kesepakatan Yang dituangkan dari sebuah perjanjian Dan itu ada hasil negosiasi Lalu kalau kita bicara hak normatif itu apa aja kan itu Hak normatif itu yang pasti yang pertama adalah upah Bukan pendapatan ya Karena beda antara pendapatan dengan upah Ya karena pendapatan bisa juga pendapatan non-upah di luar upah Ya tetapi hak normatif adalah upah Lalu juga jam kerja, jam lembur, ada THR, ada cuti, ada hak berserikat Itu juga normatif karena diatur oleh non-undang Ada K3, keselamatan dan kesehatan dan keselamatan kerja Ada juga jaminan sosial Atau kita lebih sering BPJS baik ketenaga kerjaan maupun kesehatan Atau juga pesangon Mogok kerja itu adalah bagian dari hak normatif Dan PKB, perjanjian kerja bersama Itu teman-teman yang menjadi hak normatif Yang non-normatifnya seperti uang makan, seragam, ada bonus, ada MS dan lain-lain Nanti ke depan kita akan berbicara hak non-normatif Hak normatif tadi yang saya sebutkan di awal ada 11 poin Yaitu upah dan segala macam yang tadi Kita akan coba ke depan berbicara beberapa poin di sini Untuk kita sama-sama belajar Yang pertama adalah upah Apa sih upah itu? Upah adalah suatu penerimaan imbalan dari pengusaha kepada buru atau pekerja Untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan Dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan Dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja Antara pengusaha dengan buru Termasuk tunjangan baik untuk buru maupun keluarganya Ya tentu upah ini ketika ini menjadi hak normatif Ini diatur dalam undang-undang Undang-undang di pasal 88 sampai 98 Undang-undang ke-23 ini jelas diatur tentang upah Lalu juga peraturan pemerintah Dulu kita tahu PP 78 terkait pengaturan upah dan juga struktur skala upah di sana Ada permenaker juga Lalu saat ini kita bicara undang-undang 11 tahun 2020 Cipta kerja sifatnya adalah merubah, menghapus, atau menambah Nah dari pasal 88-13-2003 Dalam cipta kerja itu dirubah, tidak dihapus Ya jadi pasalnya tetap sama, hanya memang ada perubahan dari 88A, B, C, dan bagian-bagiannya Itulah undang-undang yang mengatur tentang upah Turunan dari cipta kerja seperti kita tahu adalah PP 36 tahun 2021 Inilah yang mengatur tentang upah Jadi kawan-kawan sebetulnya tinggal baca aja nanti supaya lebih jelas lagi Nah dalam PP 36 pun diatur sebenarnya di sana Kita mau lihat dari upah terdiri, apa komponen-komponennya Seperti upah tanpa tunjangan misalnya Lalu juga ada upah pokok dan tunjangan tetap Ada upah pokok, tunjangan tetap, dan juga tunjangan tidak tetap Ada upah dan tunjangan tidak tetap juga Itu poin yang pertama yang mau saya sampaikan Yaitu terkait upah Itu hak-hak normatif kita sebagai buru Itu kawan-kawan ke depan kita akan berbicara lagi tentang jam kerja Tentang K3 Tentang juga nanti katakan seperti tadi awal saya berserikat Mau gue kerja bahkan Dan 5 menit ke depan dalam konten-konten kita Kita akan coba berbicara satu persatu Yang tujuan kita adalah menambah wawasan kita sebagai buru Sampai jumpa di konten berikutnya Kalau lebih berarti kita harus menuntut Lalu kita juga harus tahu Apa yang kita tuntut, berapa yang kita tuntut